Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan channel ini. Hari ini saya akan membahas tentang peningkatan saham yang belakangan mengejutkan kita semua. Dalam satu hari ya, kita bisa lihat itu peningkatan saham di VSLR itu 38,19% teman-teman. Di NVAX itu peningkatannya 31,62 dan ini kita bisa lihat 22,63. Ya, 15,93 ini semua dalam satu hari teman-teman. Dan yang menarik adalah di NEO ini teman-teman ya, 14,86. Ya, Tesla juga mengalami peningkatannya 1,33%. Jadi buat kalian yang belum tahu apa itu eToro ya, eToro adalah platform di mana kalian bisa membeli saham luar negeri ya. Lalu juga ETF, cryptocurrency ya, bitcoin. Lalu kalian bisa beli komoditi seperti emas, minyak ya. Dan juga currency ya, main forex ya. Jadi one stop shopping teman-teman. Nah, di eToro sendiri kalian bisa membeli saham dengan modal $50 saja teman-teman. Jadi siapa bilang beli saham luar negeri itu membutuhkan modal yang besar. Jadi kalian bisa beli saham di Amazon ya, Apple, Google, Netflix, Facebook, Tesla hanya dengan $50 saja teman-teman. Ya, jadi misalnya saya mau beli saham Amazon. Jadi ya, saya lakukan track di sini. Ya, di sini kalian bisa lakukan stop loss juga, take profit ya. Akan saya tunjukkan sebentar lagi. Jadi misalnya kalian beli saham Amazon $50 teman-teman. Itu minimalnya ya. Nah, jadi kalian itu nggak wajib beli 1 unit di saham perusahaan Amazon ya. Jadi kalian bisa beli dengan 0,02 unit. Yaitu $50. Jadi kalau kalian mau set stop loss ya, kalian tinggal ini minus 5. Ya, artinya kalau harga investment kalian menjadi $45 maka otomatis akan terjual. Nah, begitu juga dengan take profit teman-teman. Kalau kalian set di $55 ya, jadi ketika nilai investasi anda naik ke $55, maka otomatis akan terjual juga, take profit. Ya, gitu ya. Lalu kalian tinggal set order saja ya. Nah, balik lagi di halaman depan ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang di awal video teman-teman. Saham dalam satu hari saja, ya peningkatan saham-saham internasional ini ya. Meningkat 40%, ya. Ada yang 15% juga ya. Yang menarik adalah saham di perusahaan NIO. Jadi perusahaan NIO ini adalah perusahaan elektrik atau mobil ya. Yang berpusat di Shanghai. Ini hampir sama dengan Tesla teman-teman. Ya, kalau kita lihat Tesla juga mengalami peningkatan ya. Kita lihat di sini peningkatan Tesla 1,33%. Dan yang menarik adalah ya. Dengan saham di NIO ya. Itu peningkatannya 14,86% teman-teman. Ya, coba kita lihat. Kalian bisa baca di sini background daripada perusahaan NIO ini ya. Jadi ini adalah perusahaan China ya. Seperti yang saya bilang tadi. Perusahaan di Shanghai. Dan ini di backup oleh Baidu Lenovo TPG ya. Perusahaan-perusahaan merasa sayang lainnya ya. Kalian bisa baca sendiri di sini. Lalu kita lihat statistiknya. Kalian bisa lihat statistiknya di sini ya, teman-teman. Kenapa saya mau bahas NIO? Nah, kalau kalian lihat tanggal 29 ya bulan Juni ya. Itu sahamnya cuma 7 dolar teman-teman. Ini sahamnya sudah meningkat ke 14 bahkan 15%. Nah, hari ini nilai saham daripada NIO itu di angka 13,22. Jadi peningkatannya hampir double teman-teman. Dalam jeda waktu 1-2 minggu ya. Itu peningkatannya hampir 100% teman-teman. Wah, bayangkan ya. Jadi, nah kita lihat ya yang lebih detail lagi. Nah, harga saham itu di kisaran 4 dolar teman-teman di awal Juni. Ya, sekarang sudah di angka 13 dolar. Jadi bisa dibayangkan ya peningkatannya itu 3 kali lipat. Nah, banyak sekali saham-saham luar negeri yang peningkatannya seperti ini teman-teman. Jadi, buat kalian yang belum lakukan investment ya. Kalian bisa coba langsung e-toro ya. Kalian bisa coba dulu akun demonya ya. Kalian tinggal tekan link di kolom deskripsi ya teman-teman. Lalu kalian bisa mulai melakukan investasi. Sama seperti yang tadi ya, minimal 50 dolar teman-teman. Nah, yang menarik adalah di e-toro sama sekali tidak dikenakan komisi teman-teman. Nah, kenapa saya suka dengan e-toro. Jadi, itu saja video kali ini teman-teman. Jadi, manfaatkan ya kesempatan ini. Jadi, siapa bilang beli saham luar negeri itu mahal ya atau butuh modal besar ya. Modal kecil saja sudah bisa mempunyai kepemilikan daripada saham-saham seperti Tesla dan kawan-kawan teman-teman. Untuk registrasi kalian bisa cek tutorialnya di kolom deskripsi teman-teman. Dan saya mau tunjukkan satu lagi ya. Di e-toro ada satu fasilitas lagi yang dibanggakan yaitu copy trade teman-teman. Jadi, banyak sekali trader profesional ya di platform ini ya. Dengan fasilitas copy trade kalian bisa copy saja ya. Ketika trader profesional untung maka kalian ikut untung teman-teman. Jadi, kalian duduk santai saja. Jadi, misalnya saya mau meng-copy trader profesional daripada ini teman-teman ya. Yang returnnya 84% setahun. Jadi, saya tinggal copy saja ya. Kalian masukkan berapa nilai yang ingin kalian copy. Minimal untuk melakukan copy trade adalah 200 dolar ya. Kalian tinggal copy saja. Begitu trader profesional untung maka kalian akan ikut untung. Jadi, kalian duduk santai saja. Ini sangat cocok buat kalian yang sibuk ya. Atau mempunyai pekerjaan full time di tempat lain. Nah, kita bisa lihat juga performance daripada trader profesional ini ya. Kita bisa lihat di Januari dia untung 16% ya. Konsisten. Nah, itu saja ya. Kalau kalian tidak bisa buka website e-toro. Kalian tinggal tekan link di kolom deskripsi teman-teman untuk login. E-toro login di sana. Atau silakan hubungi email ya. Atau telepon hotline daripada support e-toro ya. Nanti akan dibantu bagaimana. Nah, kalian bisa gunakan aplikasi di handphonenya. Bisa diakses oleh seluruh internet provider ya. Kalian tinggal download saja. Pastikan kalian register dulu ya. Dengan link di bawah supaya kalian mendapatkan bonus teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, jangan sia-siakan kesempatan ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk membeli saham di luar negeri teman-teman. Bayangkan jika harga saham Mio yang industri-nya sama seperti Tesla. Naik mencapai 1.388. Dari harga 13 dolar. Bayangkan berikutnya.